Bagi Bapak Ibu yang baru gabung dengan channel saya, jangan lupa di klik subscribe Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya Yang saya upload di channel Youtube saya Semoga memberikan manfaat, keberkahan, dan nilai-nilai kebaikan bagi kita semua Sukses selalu untuk kita dan tetap semangat Jangan lupa di share, di komen, serta berikan pertanyaan atau pernyataan di kolom komentar Semoga masukan-masukan dan saran-saran dari Bapak Ibu Menjadikan channel Youtube ini lebih baik, lebih berkembang ke depannya Terus memberikan nilai-nilai kebaikan bagi banyak orang Serta nilai-nilai kemanfaatan Terutama berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang dosen Melaksanakan beridama perguruan tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat Serta selalu dalam lindungan, sebaik-baik lindungan darinya Sehingga kita semua tetap menjaga kesehatan Protokol kesehatan, dan terus bahagia Jangan lupa olahraga, istirahat teratur 3M Protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik Agar selalu fit, sehat, dan buka Kali ini saya akan mengulas tentang Bagaimana membuat atau mendaftar atau register di Publons Atau banyak teman-teman, bapak ibu dosen yang bertanya pak Bagaimana caranya membuat ID Publons Kali ini saya akan memberikan tutorial Membuat Publons ID Bagi bapak ibu yang belum memiliki ID Publons Terutama bagi bapak ibu yang sudah memiliki Artikel yang sudah dipublikasikan di WOS Maka secara otomatis nanti artikelnya Akan langsung terdetect di Publons Oke, langsung saja ke tutorialnya Bapak ibu masuk dulu ke Google Chrome Atau media lain yang bisa dibuat Silahkan masuk ke Google Kemudian Bapak ibu klik Publons.com Nanti bapak ibu masuk ke menu awal Publons Di menu awal ini Bapak ibu langsung klik register Setelah register Nanti bapak ibu akan mengisi data Yang berkaitan dengan akun bapak ibu Yang pertama ini adalah email Email address Kalau bisa yang juga terverifikasi Atau yang sudah bapak ibu dipakai Di Sintah Atau di Sokopus dan lain sebagainya Bisa Bisa juga menggunakan email lain Yang kemudian nanti ini juga bisa menjadi Satu kesatuan Di sinkronisasi di Sintah juga bisa Jadi ini email bapak ibu Kemudian yang di bawahnya adalah password Kemudian di enter password Passwordnya Kemudian nama depan bapak ibu Dan yang terakhir adalah nama akhir bapak ibu Kita bisa langsung Mulai tutorialnya Misalnya saya buat Publonsnya Ibu Lia Lia Malang Sesuai dengan email bapak ibu Kemudian 40 Ini contoh dari ibu Lia Kemudian passwordnya Silakan bapak ibu Membuat password Password untuk masuk ke publons Bukan password email bapak ibu Tapi password Publonsnya Oke Usahakan bapak ibu Di dalam penulisan password Usahakan menggunakan Simbol Karena kalau tidak menggunakan simbol Biasanya publons tidak mau Menggunakan simbol Untuk memperkuat password bapak ibu Contoh begini Contoh password Password kalau tidak menggunakan simbol Misalnya Ini saya coba Bisa dibaca 1 2 3 4 5 A B C D Nah Kalau tidak menggunakan Tidak menggunakan simbol Maka Atau karakter Maka Publons tidak mau Masuk ke dalam password Ini contohnya Ini contohnya Usahakan Di dalam penulisan password Itu ada karakter yang Bisa diikutkan Bisa diikutkan Untuk memastikan bahwa Passwordnya ini sudah aman Contoh begini 1 2 3 4 5 A B C D Bisa dengan misalnya Tanda Karakter Dolar Ini baru bisa Biru Contoh ini 1 2 3 4 5 A B C D Dolar Nah Ini bisa biru Tapi Kalau tidak ada karakternya Seperti ini Maka Itu masih Merah Artinya Tidak mau masuk Tidak mau Meregister Sehingga Perlu dibuat Tanda karakter Atau misalnya Karakter present Ini juga bisa Sehingga Ini bisa masuk Oleh karena itu Untuk penulisan password Bapak Ibu Selain huruf Aka Usahakan Bisa menggunakan Karakter Atau Simbol Yang Menjadi Karakter Dari Akun Publons Bapak Ibu Oke Kita lanjut Ini sudah Saya Saya masuk Dulu Nah Setelah masuk Setelah buat password Kemudian Konfirmasi password Bapak Ibu Tinggal isi Nama depan Dan nama Belakang Lia Kemudian Nama Belakangnya Adalah Malang Berarti Ini namanya Ibu Lia Malang Setelah Bapak Ibu Isi semua Pastikan Ini Terisi dengan Baik Sesuai dengan Ketentuan yang ada Di Publons ID Kalau sudah terisi Semua Maka Bapak Ibu Langsung Klik Register Ini Klik Register Setelah Diklik Register Maka Nanti Tampilannya Akan Seperti Ini Terima Kasih Register Anda Dalam Konfirmasi Oke Kemudian Kemudian Setelah Register Bapak Ibu Silahkan Periksa Email Bapak Ibu Yang Dipakai Untuk Mendaftar ID Publons Oke Ini Sudah Masuk Tim Publons Tinggal Minta Diaktifkan ID Publons ID Publons Minta Diaktifkan Kalau Sudah Bapak Ibu Tinggal Klik Ini Klik Here To Activate Diklik Saja Setelah Diklik Langsung Masuk Ke Publons Bahwa Akun Bapak Ibu Sudah Diaktifkan Baru Nanti Masuk Ke Login Setelah Diaktifkan Melalui Email Nanti Langsung Diarahkan Ke Login Publons Bapak Ibu Yang Register Silahkan Dikeluarkan Dulu Nanti Kita Masuk Kesini Sesuai Dengan Email Yang Bapak Ibu Daftarkan Liamalang Liamalang45 At Gmail.com Kemudian Isi Password Sesuai Dengan Password Yang Bapak Ibu Daftarkan Tadi Kemudian Sign in Password Password Login Aspert Aspert Ini Silahkan Diklik Continue Lagi Kemudian Langsung Klik Get Start Ini Sudah Mau Finish Get Start Ini Sudah Masuk Akun Publons Lia Ibu Lia Nanti Ini Nama Singkatan Namanya Karena Di Publons Ada Kalau Namanya Hayat Hayat Ini Simbolnya Adalah HH Kalau Lia Malang Berarti Simbolnya Adalah LH Setelah Masuk Ke Akun Publons Bapak Ibu Maka Bapak Ibu Untuk Melihat ID Publons Bapak Ibu Tinggal Klik Public Profile Ini Nah Di Public Profile Ini Nanti Akun Publons Nya Akan Muncul Akun Publons Nya Ada Disini Bapak Ibu Ini Namanya Publons ID Jadi Publons ID Itu Seperti Yang Ada Di Skopus Ada Di Links Nya Ikut Di Link Nya Ikut Di Link Nya Sehingga ID Publons Dari Ibu Lia Malang Ini Adalah 4182671 Ini Yang Kemudian Nanti Dimasukkan Di Update Profil Sinta Bapak Ibu Masuknya Ke ID Profil ID Publons Kemudian Dimana ID Researcher Nya Karena Ibu Lia Malang Belum Memiliki Artikel Yang Terindeks WOS Maka Untuk ID ID WOS Nya Atau ID Penelitinya Ini Belum Tampil Jadi Masuk Masuk Di WOS Maka Otomatis Bapak Ibu Akan Memiliki ID Researcher Atau ID Peneliti Dari WOS Nah Karena Ibu Lia Ini Masih Baru Kemudian Baru Daftar Belum Memiliki Artikel Di WOS Maka Untuk ID Researcher Nya Belum Ada Sama Halnya Dengan Yang Di Sokopus Kalau Belum Punya Artikel Yang Terindeks Di Sokopus Maka Otomatis Tidak Punya Sokopus ID Sama Dengan Di WOS Maka Untuk Mendapatkan ID WOS Itu Harus Memiliki Artikel Yang Sudah Terindeks WOS Sehingga Nanti Ini Akan Muncul Juga Kalau Bapak Ibu Sudah Memiliki Artikel Yang Sudah Terindeks Di WOS Dan Kemudian Disini Biasanya Muncul Karakternya Biasanya Ada Tiga Huruf Kemudian Ada Empat Angka Sama Strip Empat Angka Dan Nanti Itu Yang Dimasukkan Ke Update Profil Sinta Dimasukkan Ke Update Di Researcher ID Oke Itu Tutorial Pembuatan Atau Register Publons ID Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Terus Produktif Dan Publikasi Terus Harus Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Diri Kita Menjadi Lebih Baik Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh